ini tak kasih lihat dulu dan ini joknya ini joknya antaranya ini pendek jadi kalau aku duduk disini ini harusnya kalau yang agak tinggi bentuknya L gini ya orang duduk gini ini terlalu pendek kalau saya yang naik kalau ini sudah cukupan dan joknya ini kuat joknya ini tidak bisa naik turun tapi kuat besinya loh segini besinya terus skoknya dia menggunakan skok double ini ya double jadi biarpun ini pairnya kecil-kecil tapi double ada luar belakang tempat ngecasnya disini teman-teman ini tempat ngecas anunya disini kontrolernya disini terus bodinya ini nyambung gede bodinya ini kuat sekarang itu umumnya bodinya seperti ini besinya besi kuat setelah semenjak ada kejadian Honda ya yang kropos-kropos yang lipat-lipat katanya lipat itu kalau sepeda listrik sekarang sudah mulai kuat-kuat ini ada sondaran boyok ini ada pijaan untuk yang dibonceng dan ini memakai dongkrak ini belakang ini sama itu jagang ini jenangnya jagang guys ya baterainya disini guys 4 oke ini kalau dari deket ya ini push tap depan ini pedal dongkrak samping mijagang tengah alias dongkrak tengah yang tak bilang ini skoknya double kan jadi ada di luar ada di dalam ini tempat ngecasnya disini ini lihat sendiri kalau dari dekat seperti ini gede nih kuat dan ini ada cantolannya disini teman-teman ini namanya memang kayak ini namanya memakai baterai tanam teman-teman untuk remnya sendiri yaitu depan belakang tromol tuh kalau dari belakang seperti ini nanti saya kasih lihat washer-washernya ya kalau dari samping ini seperti ini diputerin dulu ya untuk pelengnya peleng besi nah dan itu bikin layangan disana itu loh warnanya itu sama ya hehehe hehehe terima kasih selamat menikmati